Setelah buron selama tiga hari, Satreskrim Polres Sukabumi dan Unit Reskrim Polsek Cibadak akhirnya meringkus terduga pelaku penusukan SK alias N35, Janda Cantik, beranak dua di kawasan Gunung Walat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 siang. Tersangka yang diketahui berinisial RR30 asal warga kampung Babakan Pasar, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi itu, akhirnya dilumpuhkan petugas dengan dihadiahi timah panas di kaki kirinya. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKPI Putu Asti Hermawan Santosa saat melakukan rilis pengungkapan kasus tersebut di Mapol Sekci Badak, Polres Sukabumi pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 malam, mengatakan bahwa usai melakukan penusukan, tersangka ini langsung kabur dan berpindah-pindah tempat. Berdasarkan keterangan dari tersangka yang kami peroleh, dari mulai dirinya usai menusuk korban, ia sempat melarikan diri ke daerah Parung Kuda. Kemudian bergeser lagi bermalam ke wilayah Cibenda, Karang Tengah. Terungkapnya pelaku penusukan ini seperti apa sih, teman-teman? Baik, kami akan menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 20.30 tempatnya di kampung Babakan Sirna, telur Rancipadak, telah terjadi pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Kemudian kami sudah mengamankan pelaku, nanti kita jelaskan kemudian. Hasil pemeriksaan seperti apa motifnya, teman-teman? Untuk hasil pemeriksaan sementara, kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan keterangan sedikit dari tersangka bahwa ini adalah dendam. Dendam karena korban sudah menjadi hubungan semangat dengan yang diduga tersangka ini. Oke, untuk dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, itu seperti apa lebih dalam motifnya, teman? Motifnya adalah dendam, karena tersangka ini sudah menjalin hubungan semangat dengan korban, kemudian korban ternyata menikah atau rujuk kembali dengan suaminya yang dulu. Pelaku ditangkap di mana, teman-teman? Nanti teknis pengamanan pelaku nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ketak Tereskrim. Ya, Pak Asad, katanya infonya dia telah merubah dirinya seperti apa? Jadi, ketika selesai melaksanakan berusungan, bersangka ini langsung kabur. Berpindah-pindah tempat dengan cara untuk menyamarkan diri itu dengan menggunakan wik, kemudian pakai peci. Jadi, cara itu untuk menyamarkan dia, karena ada masalah dalam pelariannya ini. Itu larinya ke mana sih? Bisa dijelaskan? Dari keterangan tersangka yang kami peroleh, dari istat dia selesai menusuk pisau itu ke korban. Si pelaku ini sempat lari ke daerah warung kuda, kemudian bermalam, bergeser lagi bermalam di wilayah Cibendang, tempatnya di Karang Tengah. Set penangkapan ada perlawanan, karena infonya tersangka masih bawa barang bukti ya? Ya, jadi awal mulut peristiwa ini dikit tahu bahwa ketika salah satu kerabat dari tersangka ini menginfokan bahwa ada keberadaan persangka ini di wilayah Cibendang. Kemudian, kami dari jajaran Satreskrim, kemudian dari unit reskrim Polsek Cibadak, langsung melaksanakan sebar lebar untuk melakukan penyisiran di wilayah Cibendang itu, guna menemukan keberadaan pelaku. Nah, ketika anggota tersebar lebar, salah satu anggota melihat posisi si pelaku ini mau akan bergerak ke arah gunung belat ya, gunung belat. Kemudian, disitulah anggota kami dengan sigap melakukan upaya seketika untuk melumpukan dia segera, dan bahkan dia sudah posisi ancar-ancar mau menarik pisaunya itu. Kemudian, segera kami hentikan, dan kemudian pelaku berhasil kami amankan. Oke, hasil pemeriksaan, itu bang si pelaku langsung spontan atau membawa senjata tajam dari rumah? Jadi, berdasarkan keterangan pelaku, disesuaikan dengan saksi-saksi yang ada, si pelaku ini sebenarnya sudah mempersiapkan dan mengintai pelaku ini. Jadi, jarak satu rumah sebelum rumah korban ini, dia ada rumah kosong. Disitulah dia menanti korban itu untuk ada di rumahnya, baru disamperin seperti itu. Ada perencanaan pembunuhannya? Masuk. Kami terapkan tiga pasal. Pasal 338 tentang pembunuhan, 340 tentang pembunuhan berencana, dan 351 ketiga tentang penganeayaan menyebabkan korban jiwa. Ancaman? Terima kasih. Masuk. 338 itu sekitar 15 tahun. 340 itu paling beratnya hukuman mati seumur hidup dan atau penjara minimal 20 tahun, 351 ketiga itu 7 tahun. Sebelumnya juga perang nanti dari Kanit Cibadak saja yang Barang bukti, barang bukti, barang bukti di... Ini barang bukti yang dibunuhkan untuk melakukan penisukan hingga korban di dunia. Sepatu atau wiki, handphone, semua, sepatu pegang, ketugas, supaya dia tidak ketahuan oleh petugas ketika akan ditangkap. Kepakai begitu untuk mengalami supaya dia tidak ketahuan dan tidak ketangkap oleh petugas. Kemudian penjelasan dari kasat resium poros ke bumi Kapolsek Cibadak dan Kanit Reskrim Polsek Cibadak menjelaskan penangkap kronologi penangkapan pelaku pembunuh seorang ibu di Cibadak, Sukabumi. Si korban ini ada jalanan kasib dengan pelaku, namun di tengah jalan si korban memilih untuk rujuk dengan mantan suaminya. Itulah timbul sakit hatinya pelaku dan dilampiaskan dengan tindakan sehingga menimbulkan korban di dunia. Tadi ada barang bukti berupa rambut palsu, itu sebenarnya apa? Itu rambut palsu ini adalah dipergunakan sebagai kedok untuk pelaku dalam rangka mengalihkan dirinya dari pengejaran kita. Dan ditangkapnya kapan lalu penerapan pasal oleh kepolisian seperti itu? Ditangkapnya sore tadi dari gabungan Polsek Cibadak dengan Satres Krim Pores Sukabumi, di mana kami tangkap dia ketika akan melakukan upaya pelarian diri kembali ke daerah Gunung Dalat. Di sana kami beserta jajaran di Badak dan Satres Krim Sukabumi melakukan penyisiran dengan sebar lebar untuk menutup celah pelaku ini untuk kapur. Jadi kita melakukan sebar lebar, kemudian melakukan penyisiran. Terkait pasal sendiri, yang kami terapkan ada tiga pasal di sini. Yang pertama 338 yaitu pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian pembunuhan berencana 340 KUAP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Atau pidana penjara 20 tahun. Kemudian pasal 351 P3 yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 7 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Bili Report Sumulatib. Rekan langsung dari Maposek Cibadak. Hari ini pada Senin 16 Mei sekitar pukul 19.30. tolong jangan dari one- poser. pelatang tidak ter momentos yang sesuai sebelumnya mengakibatkan timb hiss O, étaient silakan anak LED ini yaitu nenek kerja atau Herrn behöe. Peng Hinai bahagia belakangan remaja yang agak sederhana itu harus belakang akan terlalu. Jangan dari depan nama mic, men Satan mencari bersama dari provinsiannya. Serasi tersebut kalau tidak tablespoons. Ya sahabat publik lima pun anda berada Sahabat publik Sahabat publik Sahabat gas dan sayang Sahabat publik lima pun anda berada Palu kulit lantunya Bukan mau Kepatnya 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 Kepatnya